hai hai assalamualaikum balik lagi ke channel aku Greenia Gallery gudangnya tutorial menjahit di video kali ini aku akan berbagi tutorial cara membuat kantong rempel yang akan dipasangkan di baju anak oke teman-teman kita mulai saja cara pembuatan kantong rempel untuk baju anak-anak pertama kita siapkan polanya terlebih dahulu untuk pola kantongnya bahan yang kita butuhkan gunting, pena, tutup toples meter dan juga kertas ya teman-teman hal pertama yang kita lakukan adalah lipat dua kertas dari atas kita buat garis sepanjang 11,5 cm selanjutnya bagi dua dari ukuran tadi di tanda yang telah kita buat kita masukkan 7 cm jangan lupa ditandai dari atas kita masukkan ke dalam sepanjang 5 cm dan tandai juga berikutnya gunakan tutup toples untuk membuat lingkaran dari tanda ke tanda yang telah kita buat setelah ditandai tinggal kita gunting dan tempelkan ke kain yang akan kita buat kantong sekarang lipat dua kain lalu kita buat ukuran 4 cm dengan panjang selebar kain setelah bahannya sudah setiap seperti ini kita mulai menjahit lipat dua kain lalu jahit setapak sepanjang kain setelah kita jahit seperti ini kita obras dan siap untuk kita buat rempel-rempel caranya kita jahit kita lipat setiap 2 cm kita lipat ambil lagi jarak dan jahit lagi 2 cm seperti itu sampai habis ya teman-teman beginilah hasil setelah dibuat rempel-rempel ya teman-teman begini bentuknya ini bagian dari dalam dan ini bagian luar hampir sama saja ya teman-teman bentuknya langkah berikutnya sekarang kita akan membuat kantongnya terlebih dahulu kita obras sekeliling seperti ini selanjutnya kita jahit lurus sekitar 1 cm di bagian atas ini hasilnya langkah berikutnya kita jahit setapak sekeliling dan ini hasilnya setelah dijahit setapak sekeliling langkah berikutnya kita tempelkan rempel-rempel di bagian kantong seperti ini lalu kita jahit kembali di bagian yang telah kita jahit selesai inilah hasilnya setelah kita pasang rempel di kantong ini bagian di belakangnya dan ini di bagian depan tinggal teman-teman pasang sesuai keinginan ataupun memberikan hiasan sesuai selera oke sekian dulu tutorial hari ini semoga bermanfaat jangan lupa dipraktekkan sampai jumpa di tutorial berikutnya ya teman-teman assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati